Bantai Watford di final Piala FA, Manchester City ukir sejarah. Tiga gelar domestik diborong Manchester City musim nih. Pemain Manchester City rayakan kemenangan di final Piala FA kontra Watford yang digelar di Wembley, Sabtu, tanggal 18 bulan 5 tahun 2019. City menang telak dengan skor 6-0. Pesta gol Manchester City dibuka oleh David Silva di menit 26, memasuki menit 38. Gawang The Hornets yang dikawal Heurel Ho Gomez kembali bergetar setelah bola yang dilepaskan Raheem Sterling tak terbendung. Unggul dua gol di babak pertama, dominasi City semakin menjadi-jadi di babak kedua. Watford yang memang kalah kelas, tidak mampu berbuat banyak dalam menahan gempuran tim besutan Josep Guardiola. Di menit 61, Kevin De Bruyne yang baru kembali dari bekapan cedera membawa City menjauh. 7 menit berselang, gol dari Gabriel Jesus yang mendapat sodoran bola dari De Bruyne, membuat City semakin perkasa dengan angka 4-0 terpampang di papan skor. Memasuki menit 81, Sterling kembali mencatatkan namanya di papan skor. Aksi winger lincah timnas Inggris itu berlanjut di menit 87. Mencatat gol ketiganya dalam laga ini, Sterling menutup pesta gol Manchester City di partai puncak Piala FA Musimni dengan 6 gol tanpa balas. Berhasil merebut Piala FA, City mengukir sejarah dengan menjadi tim putra sepak bola Inggris pertama yang memborong 3 gelar domestik. Sebagai mana diketahui, Musimni City sudah mengantongi 2 gelar. Di bulan Februari City membungkam Chelsea di final Piala Liga Inggris. Cara baucup dan pekan kemarin City berhasil mempertahankan gelar Liga Premier Inggris setelah unggul tipis 1 poin dari Liverpool di akhir kelasemen. Terima kasih telah menonton!